Jangan lupa subscribe channel Youtube GTV Madura dan nyalakan loncengnya. Untuk kedua kalinya, di tahun 2022 Bupati Bangkalan meresmikan puskesmas yang dibangun bersumber dari dana alokasi usus yakni puskesmas belega. Peresmian puskesmas belega yang berbatasan dengan Kabupaten Sampang ini juga dihadiri jajaran Forpimda Bangkalan, tokoh ulama dan tokoh masyarakat setempat. Terima kasih. Di atas lahan seluas 4.000 meter persegi dengan luas bangunan gedung baru seluas 1.235 meter persegi. Yang mana kontrak pembangunan gedung baru ini dimulai tanggal 19 Juli 2021 dan berakhir tanggal 24 Desember 2021. Puskesmas yang menjadi salah satu puskesmas percontohan nasional yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, selain dilengkapi fasilitas kesehatan yang cukup memadai, juga memiliki kapasitas rawat inap sebanyak 60 tempat tidur dan layak menjadi salah satu rumah sakit tipe D di Kabupaten Bangkalan. Semua terkait poli gigi, utamanya untuk ruang bersalin dan pasca bersalin, ini yang tidak penting juga tentunya IGD ya. IGD ya. Awal masuk pasien ini pasti dipiksa-piksa. Berapannya terhadap puskesmas? Bisa bekerja, meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, agar masyarakat ini merasa nyaman ketika berdasang dan berobat di puskesmas. Saya kira demikian, masyarakat ya. Iya, masyarakat. Sedangkan menurut Kadinkes Bangkalan, puskesmas Belega ini merupakan puskesmas yang paling luas di antara puskesmas yang ada di Bangkalan. Sehingga diharapkan dengan diresmikannya gedung baru puskesmas Belega ini, pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di kejamatan Belega dapat ditingkatkan. Ini adalah salah satu gedung yang paling luas di antara gedung-gedung puskesmas yang dibangun sebelumnya. Karena, seperti yang saya sampaikan tadi, selain dari puskesmas percontohan nasional yang ada di Kabupaten Bangkalan, gedung yang lama ini masih bisa dipertahankan, terutama dalam aulanya. Aula, lantai dua, dan gedung yang dibawah masih bisa dimanfaatkan. Kadinkes juga menambahkan, selain menjadi rujukan kesehatan bagi masyarakat Belega dan sekitarnya, puskesmas Belega juga menjadi rujukan masyarakat sampang yang berbatasan dengan Bangkalan. Sehingga dengan selesainya gedung baru ini, kenyamanan layanan kesehatan yang diterima masyarakat semakin optimal. Muhammad Syahid, JTV. Muhammad Syahid, JTV. JTV.